Intro Saudara Saya percaya setiap kali saudara memutuskan untuk hadir Memutuskan untuk bawa hidupmu ke Tuhan Tuhan menghargai itu, amin Mungkin hari ini ada beberapa dari saudara yang mungkin datang dengan keengganan Mungkin kau datang dengan yang namanya ya karena terpaksa, karena wajib, karena rutin Tapi sekali lagi waktu kita datang dengan kerinduan Saya percaya saudara, ada sesuatu terjadi, amin Saya majuan dikit ya Bapak Ibu Hari ini ada satu pesan Tuhan Saya beberapa minggu terakhir ini tiba-tiba ada sebuah kata muncul di dalam benak saya Saya pelajari, saya cari tahu Ada apa dengan nama ini Dan hari ini saya mau share kepada saudara Boleh slide-nya ditampilkan Ada sebuah nama di Alkitab Nama ini mungkin gak terlalu keren, gak terlalu terkenal Mungkin Bapak Ibu kalau beri nama anakmu jarang kali ya kasih nama Gilead Mungkin saudara lebih tertarik kasih nama Daud, Daniel Tapi saya berdoa hari-hari mulai hari ini Jangan ragu dengan nama ini Nanti ada siapa tahu ada yang pengen punya anak lagi gitu ya Kalau laki namanya Gilead Kalau perempuan Gilead Wati Ya biar gak tegang nih Ya terima kasih Bapak Saudara Gilead itu nama arti nama itu keren banget Kalau dilihat dari ini dari literatur Itu salah satu artinya hill of testimony Atau itu bukan M-O-U-N-D ya Mount Belang yang T salah itu Mount of Witness Bukit kesaksian Atau gunung para saksi Saudara harus bisa bedain ya Kesaksian dengan saksi itu beda Kesaksian itu ceritanya Storinya Tapi semua testimoni Pasti punya orang yang mengalami Nah itu disebut Witness Bedanya disitu Tapi nyambung sebenarnya Gilead itu Kalau di Alkitab Saya pelajari Tempat ini semestinya tempat Yang di atas Bapak Ibu Tempat yang Dataran tinggi Gunung, pegunungan Ya Bukan tempat yang enak sebenarnya Waktu kita menuju ke sana Tapi tempat ini Setelah sampai di atas Alkitab mencerita apa Hari itu Yaakub Lari untuk yang kedua kalinya Dari seseorang Saudara kalau mau tahu Yaakub itu minimal Ada tiga kali dia lari Runaway Kabur Pertama waktu dia ketahuan nipu Abangnya Esau Betul ya Bapak Ibu Hari itu dia menipu Abangnya Dan kita tahu Nama penipu itu Melekat mulai dari itu Sebenarnya Walaupun kita tahu Arti nama Yaakub Semestinya bukan penipu Ya Hari itu Yaakub lari dan Di tengah perjalanan Dia berhenti di sebuah tempat Ini kerennya Yaakub Saya berdoa Bapak Ibu Waktu engkau lari dari Tuhan Atau engkau sedang lari Dari persoalan Coba buat tempat-tempat Perhentian dan bikin nama Di situ ya Misalnya lari Ah gue lari nih Aduh gue gak tahan nih Sama misalnya Angel nih Angel Saya gak tahan nih Sama pemimpin saya Gue lari Bikin Lari ke lagun Bikin mesbah di lagun Atau Bapak Ibu Misalnya Wah misalnya Ibu-Ibu CS nih Saya lari dari Pak Elezer nih Dari Pak Ibu Hadassah Larinya kemana Ke Suria Bikin mesbah di situ Hari ini aku lari dari pemimpin Kan aku gak tahan Misalnya Tapi Tapi yang bedain tuh begini Setiap kali Yaakub lari nih bedanya Bapak Ibu ya Dia lari dan ketemu Tuhan Saudara lari jangan ke bioskop Walaupun bioskop udah mulai dibuka ya Tapi please Saya ini dulu Dulu sebelum nikah Saya ini Lone Ranger Tau gak Lone Ranger Orang yang suka sendiri Lone Ranger tuh nama kerennya sih Kalau nama faktanya Kesepian Ya Setiap kali saya gunda-gulana Atau galau Saya pilih jalan sendiri Dan nyari bioskop Bapak Ibu Zaman dulu ya Zaman dulu Setiap kali saya ke bioskop Sendirian Belum punya jodoh Dijodoh-jodohin kayaknya gak Nyampe-nyampe gitu ya Saya pernah ngalamin Kristian Bertanya ini jodoh ko Atau bukan Yang pergumulannya Yang sekarang mirip Kayak pergumulan saya jaman dulu ya Ini saya ceritain Hari itu saya ke bioskop Ditanya sama mbak-mbaknya Mas sendiri Loh emang ke bioskop Harus rame-rame gitu ya Sampai saya tuh ngomel gitu Emang saya gak boleh sendiri Gue bayar mbak Gue bayar gitu Gak gratis gitu Oh iya maaf mas Dan setiap kali saya datang Ke bioskop tertentu Dan saya sendiri Dan biasanya saya tuh selalu Ngerasa Dengan cara itu saya bisa Lega Ya memang sometimes lega sih Tapi Beda sodara Kalau kau lari Cari Tuhan Lari cari Tuhan Nah hari itu Yaakub Semestinya dia lari Dan di tengah pelarian Dengan ketakutannya Tuhan baik Dia berhenti di satu tempat Dia tidur Dia mimpi Dia lihat ada tangga Dari Sebenarnya itu tangga itu Dari atas ke bawah ya Gitu Malaikat Turun naik atau naik turun Saya lupa ya Hari itu Yaakub Bilang begini Kalau Tuhan Menyertai perjalananku Aku akan menjadikan kau Tuhan Dan tempat ini Aku akan menjadikan rumah Allah Nama tempat itu dikasih nama Beto Oke jelas ya Itu pertama Setelah itu Kita tahu cerita Yaakub Ketemu pamannya Laban Dia Berpetualang disitu Dan sebagian dan sebagian Dia ditipu Menipu Ditipu dan Dan sampai satu titik Dia gak tahan Dan akhirnya dia memutuskan Kabur Bawa anak-anak Istri-istri dan anak-anak Dia kabur Dan Dia Kaburnya itu aneh Dia itu Naik Atau Karena dia bawa ternak Dia harus kasih makan ternaknya Dan tempat Yang dia pilih adalah Pegunungan Gilead Di Gilead lah Yaakub mendirikan kemah Jebret Dia kasih ternaknya makan Tapi dia gak tahu Laban mengejar dia Laban cari dia Kalau pertama Esau gak kejar Yaakub Mungkin karena Esaunya Lagi sibuk Merang-raung Jadi gak punya waktu Cek google maps Mana sih Yaakub gitu ya Gak sempet sodara Mungkin ya Begitu dia mau kejar Yaakub udah kejauhan Tapi hari tuh Laban itu Setelah tiga hari Dia menyadari Dia ditipu Dia berlari Mengejar dia Bawa pasukannya Tujuh hari jarak perjalanan Dapet tuh Yaakub Nah waktu Yaakub terancam Ada sebuah Perjanjian Yang mereka buat Nah tempat itu Disebut Galet Yang kelak namanya Sama dengan artinya Gilead Nah salah satu Arti Gilead itu Adalah Nama lainnya Adalah Mispa Mispa ini Pernah denger juga ya Bapak Ibu ya Di Alkitab ya Mispa ini Nama lain itu Watchtower Dan hari itu Pertama kali Menurut yang saya baca ya Bapak Ibu Hari itu Yaakub dan Laban Sama-sama buat deal Bahkan kata yang dipakai Bukan deal Sebenarnya Covenant Perjanjian Perjanjian Dan dia Dan mereka Mendirikan Sebuah Pilar Semestinya Kalau bahasa Indonesia Tugu Tapi dalam bahasa Inggris Jelas dikatakan Pilar Yang terdiri dari Batu-batu Dan mereka Berketetapan Selama ada ini Ini perjanjian Engkau gak boleh Sentuh hidupku Engkau gak boleh Serang aku Kata Yaakub Kepada Laban Tapi Laban juga Bilang begini Mulai dari hari ini Lo jangan cari Istri lagi Dan bener loh Alkitab bilang Yaakub gak cari Istri lagi Itu bener-bener Seperti gini Ada sebuah pilar Ditanam dalam hidup Yaakub Dan setiap kali Dia memutuskan sesuatu Dia tahu ada Tuhan Yang mengawasi hidup Tapi yang aneh Gilead itu Ternyata jaraknya Gak jauh Dari tempat pelarian Dia terakhir Yaitu Mahanaib Saudara saya mau tanya disini Siapa yang jadikan Mahanaib tempat pelarian Terakhir Angkat tangan Wah ada-ada Saya pernah denger Satu kali pemimpin Saya bilang gini Troy Anak-anak yang sekolah Di Mahanaib tuh Ini terminal terakhir Mahanaib Maksudnya apa Kalau ada anak Yang gak naik kelas Di Mahanaib Gak usah ditanya Di sekolah lain Ngerti ya Bapak Ibu ya Ya mengerti Mengertilah Sebaliknya Kalau ada anak Yang gak naik kelas Di sono Di Mahanaib Naik kelas Saudara harus ngerti ini Saya masih inget Satu kali ada anak Sekolah Tetangga kita lah Gak jauh-jauh dari sini ya Saudara boleh cek Tetangganya Mahanaib Apa aja ya Saya gak boleh sebut nama ya Deket dengan rumah sakit Tau udah Deket dengan rumah sakit ya Sekolah swasta Keren Terkenal Ada anak dikeluarin Dari sekolahnya Gara-gara apa Ngelemparin bangku Ke gurunya Buh mantep ya Masuk ke Mahanaib Dia di vonis Tinggal kelas Dan Dari sana Dibilang tinggal kelas Oke Masuk sini Dia tinggal kelas Tapi yang aneh gini Waktu anak ini Waktu itu dia tinggal kelas Di kelas 8 Kalau gak salah Setahun kemudian Naik ke kelas 9 Lalu Waktu itu masih ada Ujian nasional Tiba-tiba Pengawas silangnya Dari sekolahnya yang lama Ketemu anak ini Dia liat anaknya Lagi berdoa Nyembah Tuhan Devotion dulu Kita devotion tuh Di lapangan sodara ya Wah Salah satu yang mimpin nih Salah satu saya gitu ya Terus di tiba-tiba Gurunya nyeletuk gini Itu Si ini ya Itu si ini ya Memang ngerti maksudnya ya Maksudnya nanyain Tuh anak ini namanya ini ya Iya betul Kok bisa berubah ya Di sekolah yang lama Anak ini Pernah mau mukul gurunya Ya buat saya gini Iya Tuhan mengubah Sodara Tempat pelarian terakhir itu Mahanaim Jadi sodara Kalau gak lulus dari sini Lo mau lari kemana lagi Gitu Ya please 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 Why Saya mau bilang gini Hari itu Sebenarnya saya mau bahas tentang gileat Tapi ini ada hubungan dengan Mahanaim ya Hari itu Yaakub Waktu dia ngalami sebuah covenant Di gileat Itu Sebenarnya tempat terakhir Sebelum dia ketemu Mahanaim Satu pasal kemudian di kejadian 32 Yaakub bertemu malaikat Tuhan Di Mahanaim Dan kita tahu ceritanya Yaakub bergumul Sodara mau tahu gak sih sebenarnya Kenapa Yaakub ke Mahanaim Kenapa saya bilang ini tempat pelarian terakhir Tiba Bapak Ibu baca ya Hari itu Yaakub setelah ketemu Laban Dia tahu Dia akan bertemu Sat sekali lagi dengan Esau Hari itu Esau nunggu dia Dan Yaakub sudah ngatur perjalanan Istrinya diduluin Gundik-gundiknya Pernaknya Yaakub paling belakang Ini kalau dibilang Yaakub pengecut Ya pengecut sih sebenarnya Ya Hari itu Yaakub Mau melarikan diri untuk The last time Dia sampai ke sungai Yabok namanya Ya Tiba-tiba Tuhan bilang Sorry Yaakub Yaakub panggilnya apa sih Yaakub atau Jack Sorry Jack Jacob Sorry Jack Kali ini Ini tempat pelarian lo terakhir Saya gak tahu sodara Di hidup sodara itu gimana Tapi saya mau bilang gini Saya ini pernah berapa kali Mau lari dari Mahanai Awal-awal saya masuk Mahanai Mungkin banyak yang belum tahu Saya itu Pernah nyambi Ngajar sebuah bimbel Kalau dulu ini saya ceritaini dengan bangga gitu Tapi saya mau ceritaini dengan Sebuah pengertian yang lebih dalam lah cerita Hari itu saya ngajar di sebuah bimbel Yang sekali ngajar Cuma dua jam Sebulan Dapat kurang lebih 4-5 kali gaji saya di Mahanai Di Mahanai saya ngajar Seharian sodara Gue gak bisa ditung jam gitu ya Di sono saya ngajar cuma dua jam Yang saya ajar ini Anak-anak yang Pinter sodara Buku matematika Jadi saya ngajar anak kelas 6 Matematika kelas 9 Kelas 12 Ini calon-calon olimpiade Bukan olimpiade ini Ini olimpiade matematika Pinter Bener-bener pinter Saya cuma ngasih tugas Enaknya gitu Kalau ngajar di bimbelok Isinya orang-orang pinter Enaknya begitu Masih buku Dikerjain Kita tinggal Kipas-kipas gitu Kalau ditanya Ya Kak ini ada Gak ngerti Oke Nah singkat cerita ceritanya ya Tiga bulan kemudian Tiba-tiba saya ini gak tau kenapa Ada urusan sama Tuhan ceritanya Mahanai tiba-tiba kayak gini Kamu mau gak melayani anak-anak Kamu mau gak melayani Natal Waktu itu saya masih ingat ada Natal di Mahanai Itu pertama kali saya dilibatkan pelayanan Nah karena saya harus datang terlambat berkali-kali ke tempat bimbel saya ini Tempat saya bimbel Akhirnya saya dipanggil Hari itu ditanyalah sebuah pertanyaan yang istilahnya pertanyaan legend ya Kamu pilih tempat ini atau Mahanai? Saudara kalau logika ya Saudara di Mahanai mungkin gaji misal Misal let's say 1M gitu ya Terus di luar sana kok digaji 100M Pilih yang mana? Nggak usah sosor rohani deh Ya Christian bro Hari itu selisihnya sekian 6 kali lipat Saudara Saya masih ingat Yang nanya saya ini adalah salah satu pelatih olimpiade terbaik Olimpiade fisika matematika terbaik se-Indonesia Kalau saya sebut namanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar Ini orang perintis olimpiade Orang ini yang ngomong sama saya Profesor saudara Nanya ke seorang Roy Miller yang bukan siapa-siapa Dan saya jawab begini Kalau saya tinggalkan sekolah sana Saya tahu Mahanai Akan kesulitan cari pengganti Ini jawaban keren saudara ya Saya juga bingung kenapa saya bisa ngeluarin jawaban kayak gitu Tapi kalau saya tinggalkan bimbel ini Saya tahu bimbel ini bisa cari pengganti saya sangat cepat Dan itu jawaban menurut saya jawaban konyol Buat sebagian besar orang Karena semua orang yang saya ceritain gak ada satupun yang dukung Karena mereka bilang lo gak pake hikmat bro Lo kan butuh uang Bener hari itu saya butuh uang Adik saya baru masuk sekolah Kakak saya baru masuk kuliah Saya juga baru masuk Sorry Adik saya baru masuk kuliah Papa saya waktu itu dipecat Nganggur Ya Pengangguran Dan saya satu-satunya Yang diharapkan nopang keluar Nah hari itu saya keluarin jawaban konyol Saya pilih Mahanaim Saudara Dan itu baru Tiga bulan saya di Mahanaim Bapak Ibu Bukan tiga tahun Belum pernah konseling sama Ibu Iin Belum mengerti Tumen Zaman itu belum ada Tumen Kalau gak salah ya Belum ada doa tumpang tangan Dibacain di Nubuat ini Belum ada cabut-cabut Inner child belum ada Beneran gak tau apa-apa Saya cuma bilang Kalau saya tinggalin Mahanaim Saya gak tau anak-anak itu bakal kemana Gak ada gurunya Karena saya juga datang ke Mahanaim Waktu itu gantiin guru yang keluar Jadi saya ini cuma pengganti Bapak Ibu Hari itu saya gak tau kenapa Perjalanan itu dimulai Hari itu Keliatannya keren ya Wah Meletakkan korban Meletakkan ini Meletakkan Saudara kalau mau tau Ada sekian banyak suara Yang datang ke telinga saya Bener gak keputusan saya Satu setengah tahun Dua tahun saya jalani Bukan makin gampang Saudara Makin gak mudah Dan saya mulai tanya Tuhan Mahanaim bener gak Serius Sampai hari itu Ada seorang Hamba Tuhan Datang ke Indonesia Datang ke Mahanaim Orang luar negeri Kebetulan beliau bisa bicara Bahasa Indonesia Hambat Tuhan yang namanya Nares ya Pastro Nares Hari itu kita dikumpulkan di sebuah ruangan Di ruangan yayasan lama Dan beliau tiba-tiba bilang gini Karena saya ikut yang sesi kedua Beliau bilang gini Saya masih ingat bang Saya cuma mau bicara sama Orang yang saya tunjuk Yang Tuhan tunjuk lewat Di hati saya Jadi Kalau di sesi sebelumnya Semua dibacain Bapak Ibu Misalnya 50 orang datang Bener-bener semua dibacain Dinubuatin Dan satu ruangan Dengar Yang jeleknya juga ketahuan Jadinya kan Satu ruangannya Saudara kan Kalau engkau didoain Dinubuatin Enaknya kan Personal ya Bener gak Kalau dinubuatin Depan ruangan kayak gini nih Misalnya Angel Saya lihat rambut kamu keriting Wah Seluruh ruangan Jadi tahu rambutnya keriting Saudara kalau engkau Dibacain berkatmu Seneng Tapi kalau kejatuhanmu Satu ruangan tahu Malu gak Ini malu gak Nah Di sesi kedua Saya ikut Nah sesi kedua itu Saya masih inget Hamba Tuhan ini bilang Saya udah capek nih Bacain satu-satu Saya cuma pilih Sekian orang yang Tuhan bilang Mau bicara sama orang ini Saudara Kalau mau tahu hari itu Saya udah mau bertekad Mau keluar dari mahalai Tiba-tiba Hamba Tuhan ini bilang gini Ya Yang ini Berdiri Wah saya kan duduk di belakang Saya masih inget Saya duduk sebelah Payani Payani mana Payani kan Saya masih inget Di ujung sebelah kiri Itu Payani Sebelah Payani saya Orang pertama Ya kita nih harap-harap cemas Antara pengen gak pengen Pengen karena pengen tahu juga Gak pengen takutnya Dosa kita dibuka semua Bener gak Lo jalan sama siapa Lo Gebetan lo siapa Siapa gitu ya Bener ya Resiko gitu Resiko ditanggung pendengar Akhir itu saya duduk Cemas-cemas Harap-harap cemas Lalu Hamba Tuhan ini mulai bilang Si ini Saya melek Ngintip Kan semua disuruh tutup mata Tundukan kepala Gak boleh ngintip Begitu sampai orang kedua Atau ketiga gitu Ya kamu yang paling belakang Yang di ujung Saya masih inget yang di ujung Saya Payani Gak tau Payani Ngintip atau gak Iya kamu Kamu gitu Loh kok gak Kamu Saya naik Buka mata saya Ngeliat tatap-tatapan Iya kamu Saya nengok Saya nengok sebelah kiri Bener Payani udah gak ada Berarti saya lah Berdiri Berdiri saya Wah itu sekian orang Itu dibacain Saya takut Nanti dibacain Pas giliran gue Waduh nanti Lo abis begini Lo abis jatuh begini Waduh Saya takut saudara Takut beneran Gemetar saya Tapi tiba-tiba Pas giliran saya Beliat tuh cuma bilang Tidak kurang Ada tiga kali Engkau buat keputusan Dan banyak orang Gak ngerti keputusan Tapi Tuhan menghargai Kamu Gak salah Ambil keputusan Hari ini dengarkan Baik-baik Tuhan Menghargai Keputusan Waktu saya memilih Meninggalkan Sekian Juta Demi sekian Ratus ribu Gak make sense Gak masuk akal Akal Saudara punya Varian akal sehat Model mana Dijajarin gak ada yang masuk akal Semua Keputusan saya Dan hari itu Tuhan Di tengah saya mau keluar Di tengah saya meragukan Saya bilang Tuhan Masihkan kau Tuhan Yang layak saya percaya Saudara hari itu Tuhan bilang gini Aku menghargai Tuhan tuh gak bilang gini Bener keputusan lo bener Enggak Tuhan cuma bilang Keputusanmu Aku hargai Pertanyaan setelah itu Apakah tiba-tiba Saya dapet mobil gitu Ya enggak Saudara Kagak gitu Tetap jalanin Cuma hari itu saya tahu Waktu saya Dengar itu Saya tahu Tuhan mau saya ada di tempat Hari itu Yaakub setelah melewati Gilead Dia ketemu dengan Mahanai Di tempat itu Untuk ketiga kalinya Yaakub mau melarikan diri Tuhan datang Please please Do something buat saya Hari itu saya cuma teriak Tuhan Tolongi saya Yang kedua Saya masih inget banget Hari itu saya Masih inget Di tengah-tengah saya lagi Cinta Tuhan banget Di mahanai Sekarang sih cinta banget juga ya Makin cinta Amin 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 saudara Itu dua tahun kedua Gak jauh dari jarak doa yang tadi Saudara Saya tiba-tiba Mendapat kabar Adik saya Ditangkep polisi Masuk penjara Karena narkoba Saudara Kalau saya cerita ini sekarang Udah gak kerasa Sakitnya Kalau dulu saya malu Saudara Itu aib Betul gak? Sampai hari ini aja aib Urusan sama narkoba Di penjara Dan hari itu Gak ada satupun keluarga Dekat kami Yang nopang kami Gak ada Mundur semua Mundur teratur Dihubungi gak bisa Datang ke penjara Gak ada Ngasih duit Gak mau Dan hari itu Saya sekali lagi nanya Tuhan Tuhan Masihkan engkau Tuhan yang saya like percaya Dan hari itu Saya didoain Sama salah satu Pemimpin disini Beliau cuma bilang begini Tuhan bilang Tuhan mau bawa Engkau Dari lembah Ke lembah Saudara kalau dari lembah Ke puncak Orang senang Tapi hari itu Ini sebuah perjalanan Yang saya gak tau endingnya dimana Dari lembah Ke lembah Tapi hari itu Saya cuma bilang Tuhan Aku percaya Dan itu yang membuat saya Salah satu Perjalanan Yang saya lewati Sampai hari Gilead artinya juga adalah Kita baca di slide ketiga Selanjutnya Gilead itu Bicara tentang Salah satunya dia ini adalah Anak dari Makir atau cucu Manasye Cicitnya Yusuf Saudara kalau tau Manasye ini Anak sulungnya Yusuf Waktu dia disandingkan Dengan Efraim Tuhan bilang gini sama Yaakub Tangannya nyilang Betul ya Manasye ini kan artinya Aku telah melupakan Kesusahan Di rumah bapak Yusuf ini seharusnya Punya alasan Pahit Harusnya Kalau saya jadi Yusuf Mungkin saya gak tau Bisa tau Melupakan Tusukan saudara-saudara Injakan orang-orang Yang Tuhan izinkan dalam hidup Nah hari itu Lahir Manasye Singkat cerita Manasye punya anak Makir Dan Makir punya anak Gilead Sekali lagi Gilead adalah bukan Sosok yang kuat Gilead ini bukan Bicara tentang sesuatu Yang bisa kau banggakan Ini bukan Piala yang layak tampil Saudara Mungkin beberapa Dari saudara Berkata gak ada Satupun dari hidupku Yang layak tampil Fine Dulu juga Saya gak pernah ngerti Dan anehnya Tuhan tuh Spesialis Cari orang yang kayak gitu Loh Bapak Ibu Amin From nothing To something From zero To hero Kalau saudara hari ini Engkau mungkin Zero gitu ya Gak ada apa-apanya Saudara ada di deretan Yang punya potensi terbesar Diangkat sama Tuhan Amin Amin Di Korintus dibilangin Tuhan tuh mempermalukan Orang yang berhikmat Pake orang bodoh Saudara Siapa disini Yang ngerasa bodoh Gak ngerasa ya Saya pinter Pandai dalam namanya Iya Sepakat Maksudnya begini loh Seringkali orang yang Pandai bodoh Punya hikmat sendiri Dia ngatur Tuhan Dia ngerasa Tuhan harusnya begini Tapi orang bodoh tuh Cuma bilang Tuhan aku nih gak tau Saudara Saya nih Jadi guru Jadi pendidik Tahun ke-17 lah Di Mahanaim Dan ajaibnya Mahanaim 80% Itu miskin Saudara Sorry to say Tapi ini kenyataan Nah miskin itu Kemiskinan itu Ternyata sepaket Saudara Miskin tuh gak cuma miskin Jadi gini loh Kalau ada statement Kayak gini ya Misalnya ada anak miskin Bodoh Kurang ajar Hidup lagi Terus kita sering bilang Lu nih gak tau diri Lu udah miskin Bodoh lagi Pinter dikit Saya mau tanya Bapak Ibu Orang miskin yang pinter Sama orang miskin Yang bodoh Banyakan mana Yang bodoh Karena kemiskinan tuh Melekat dengan kebodohan Jadi kalau saya tanya Dengan sekumpulan orang miskin Lu tau diri kayak pinter dikit Gak nyambung sebenarnya Karena mereka juga gak kenal Tau diri Jadi hari-hari itu Saya mengerti Bahwa kemiskinan tuh Melekat dalam banyak hal Dan waktu saya mendidik Anak-anak ini Sering kali Saya lihat tuh begini Mereka-mereka yang bodoh ini Sering kali menyimpan permata Dalam hidup Ketekunan Permata-permata Keajaiban Permata-permata Kehebatan Dan itu memang harus digosok Dipoles sodara Dan statistik bilang nih Statistik Ini statistik Saya lupa dari mana Saya gak tampil 70% orang berhasil Di dunia 70% sodara Itu dari orang yang miskin Background yang parah 70% Jadi sodara Kalau hari ini kau miskin Bodoh Engkau punya Persentase 70% Jadi berhasil Amin Itu dunia loh Itu baru dunia Apalagi Tuhan Amin Nah hari itu Gilead Mungkin cuma sekedar Cucunya Cicitnya Yusuf Dari kelompok Manasye Bukan Efraim Hari itu Efraim Sangat di up lah Isilah Tapi kalau sodara Ngerti ini Sodara gak akan Gak Gak akan minder Gak akan sedih Mari Minta sama Tuhan Pengertian yang lebih dalam Berikutnya Dikatakan begini Gilead ini juga Sebuah suku Yang melahirkan Hakim Yang salah satunya Coba buka Slide ketiga Gilead ini Menghasilkan Keturunan Salah seorang Hakim Israel Yang berani Dan gak gak berkasa Namanya Yefta Sudah pernah denger Yefta? Yefta itu orang Gilead Profilnya gak enak sih Dia tuh anak Dari istri Gak sahnya Bapaknya Yefta itu Suku Gilead Nama bapaknya Gilead juga Ini double Gilead nih Sebenernya Tapi yang gawat Gini Dia anak dari Ibu yang gak diakui Ini profilnya Yefta Sodara kalau Disuruh milih Jadi Orang yang punya Garis keturunan Kayak Yefta Menurut saya banyak Dari kita akan nolak kok Betul Tapi hari tuh Yefta Menjadi salah satu Hakim yang berani Alkitab bilang Dia berani Dan hari tuh Tua-tua Bangsa Israel Gak berani Menghadapi Bani Amon Tapi mereka ketemu Yefta Yefta ini ceritanya Waktu dia lahir Dia anak keturunan Ibu yang Istilahnya Bukan perempuan Selirnya Bapaknya Atau selingkuhannya Atau apanya lah ya Dia dibuang Dan dia berteman Dengan para preman Dan Hidupnya beda banget Dia anak buangan Dia anak pelacur mungkin Dia preman Dia orang yang keras hidupnya Tapi hari tuh ada sebuah tawaran Kamu mau gak memimpin bangsa ini Ketika yang lain yang merasa dirinya baik-baik saja Yang kudus Yang benar Yang gak pernah buat salah Mereka gak berani berdiri buat bangsa ini Ada seorang gileat Yang profilnya gak pernah bagus Anak pelacur Yang kita gak tau profilnya dia seperti apa Yang jelas Alkitab bilang Dia anak dari istri Yang tidak sah Semasi Tapi hari tuh cuma gileat Yang nangkep sebuah panggilan Berdiri buat bangsanya Hari ini berapa banyak orang Yang baik-baik di luar sana Yang sejujurnya mungkin Mereka jauh lebih kudus dari kita Tapi mereka gak pernah berani Gak pernah cukup berani Meletakkan hidupnya buat bangsanya Saudara Kita ini kesekumpulan orang yang gini Yang profil kita mungkin ancur-ancuran Tapi one day Tuhan cuma bilang Siapa yang mau berdiri buat Indonesia Tiba-tiba Kristian berkata Saya Tuhan Tiba-tiba Pak Huta Galung berkata Saya Tuhan Mungkin kau bukan gembala terbesar di Indonesia Fine Gerejamu mungkin gak banyak jemaat Tapi biarkan itu jadi gileat Amin Mungkin di tanganmu gak banyak pasukan Tapi biarkan itu jadi seperti gileat Yang dengan keberanian berdiri Membela mempertahankan bangsa Amin saudara Mungkin hari ini kau cuma mahasiswa Yang duduk paling belakang di STT Di pemenang mungkin Kau mungkin mahasiswa yang paling lamban mungkin Tapi kalau kau nanggap ini Biarkan aku jadi gileat Mempertahankan Mempertahankan bangsa ini Saya berdoa saudara Berhenti jadi orang yang cuma ngomongin Nyinyir dan sebagainya Hari itu tua-tua Bangsa Israel cuma ngomong 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 Tua-tua Elders Orang-orang yang dihormati Tapi waktu ditanya siapa yang mau berdiri Taruhan nyawa buat bangsa Israel Gak ada satu pun Dari tua-tua itu yang berat Dan mereka terpaksa harus datang Ke sebuah hutan Datangin gileat Datangin jefta Dan berkata Jefta Berdiri buat Hari itu Ada sebuah Gileat yang lain Arti jefta datang Bawa pergumulannya ke hadapan Tuhan Di hakim hakim 11 ayat 11 dikatakan begini Boleh dibuka di hakim hakim 11 Ayat 11 Jefta membawa perkaranya Kemispa Jefta membawa perkaranya ke mispa Masih ingat arti mispa yang tadi? Ots Tau Ada Tuhan yang melihat Tempat itu yang pernah didatangi oleh Yaakub Jefta tahu Tuhan Ini bangsa 11 Pilar saudara ya Pilar banget ini Gak kebetulan ya Gak kebetulan Ots Tauer Dan yang aneh itu begini Hari itu Jefta bilang gini Kalau nanti Aku berhasil mengalahkan musuh Yang paling pertama Keluar dari rumahku Akanku persembahkan sebagai korban Bakaran Clear Jelas Kita tahu ceritanya Ketika Jefta pulang Bawa kemenangan Yang pertama keluar Bukan Kambing Domba Sapi Karena jelas di mindsetnya Korban bakaran itu Bicara tentang hewan Saudara Pahami Jadi ini bukan tebak-tebakan buah manggis gitu Bukan Jefta bilang ya Hewan pertama yang keluar Aku kasih sama Kenapa? Karena jelas korban bakaran Hari itu yang keluar adalah Putri Tunggal Dan sekali lagi Gilead Misbah Jefta Dia nangis Dia gak nyangka Kalau anaknya Dia persembahkan Jadi korban bakaran Saya gak tahu Jefta ini Perasanya gimana Tapi Normal aja lah kita Orang tua mana Yang rela Bakar anak Bakar anak Sepanjang sejarah Alkitab Selain Abraham Persembahkan Ishak Dan itu pun gak jadi Saudara Jefta Gimana Tuhan gak Tahan hatinya sama Jefta Hari itu Jefta Kasih anaknya Tuhan Di Misbah Di Gilead Di tempat dimana Engkau melihat Dan terakhir Saudara Di slide terakhir Slide keempat Ini arti yang buat saya keren Masmur berkata At the end Tuhan bilang Gilead Kepunyaan Saudara Gilead Tuhan bilang Milik Amin Dibilang gini Gilead Dan Gilead Punyaku Gilead Dan Punyaku Manasye Gilead Punyaku Manasye Punyaku Efraim Ialah pelindung Kepalaku Yehuda Ialah tongkat Kerajaan Saudara Sampai dua kali Tuhan bilang Masmur 60 Dan Masmur 108 Dan terakhir Dibilang gini Ada Sebuah Tempat Atau ada Sebuah produk Yang namanya Balsem Terkenal Itu Produk dari Gilead Balm of Gilead Balsam dari Gilead Dan di Eremia 8 E22 Dibilang gini Balsam itu Menyembuhkan Hari ini Saudara saya Gak tau Seberapa Gilead Dalam hidup Tapi Tuhan bilang Ujungnya Engkau Engkau punya Kalau Engkau mau Dimiliki Tuhan Mungkin Prosesnya Seperti yang tadi Engkau Dikejar Seperti Yaakub Engkau Mungkin Disingkirkan Seperti Efraim Engkau Mungkin Ditolak Engkau Mungkin Punya Profile Yang Engkau Bagus Bahkan Ketika Engkau Harus Meletakkan Korban Berkali Berkali Tapi Lewat Hidupmu Ada Kesembuhan Amin Saudara Ini Sebuah Panggilan Kita Tahu Hari Hari Kita Harus Berdiri Terus Buat Bang Sain Kalau Engkau Disembuhkan Engkau Menyembuhkan Orang lain Amin Mari Berdiri Sebagai Gilead Tundukan Kepalam